Intro Masih bersama saya Valentin Sepu di Kompas Sorong Saudara 20 siswa dan siswi terbaik Papua Barat akan diberangkatkan untuk mendapatkan bimbingan dan pengenalan pada program Siswa Mengenal Lusantara yang merupakan program dari Kementerian BUMN Jadi tidak ada lagi ke daerahan, lagi kita sudah satu Program Siswa Mengenal Lusantara 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN serta Pelindo IV, Asabri dan Perhutani Ini dilakukan pada setiap daerah di Nusantara salah satunya pada Papua Barat Program Siswa Mengenal Lusantara Papua Barat sendiri sudah berlangsung selama 3 tahun Sebanyak 20 siswa dan siswi terbaik SMA yang berasal dari daerah Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten dan Kota Sorong yang telah lulus seleksi untuk bisa mengikuti Program Siswa Mengenal Lusantara selama 5 hari dan akan mengikuti pengenalan Lusantara pada daerah Makassar Jadi ini program Kementerian BUMN yang secara diselenggarakan di seluruh Nusantara Jadi kami itu bukan program CSR kita itu bukan untuk pebisnis-pebisnis pemula tapi kita yang harus kita pikirkan itu generasi-generasi muda yang nantinya sebagai ujung tombak dari bangsa kita yang memang harus disetarakan mulai dari ujung barat sampai ujung timur Program Siswa Mengenal Lusantara ini bertujuan agar siswa terpilih bisa mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia Selain itu, diharapkan juga bisa membawa hal positif dari semasa pembinaan dan pengenalan untuk bisa dimanfaatkan pada lingkungan sekolah dan lainnya Nama saya Cicilia Yosef Encienovela Syama Saya adalah salah satu peserta siswa mengenal Lusantara Di sini saya merasa senang untuk mengikuti pembekalan ini karena di sini kita selain menambah wawasan kita juga dilatih bagaimana persyaratan-persyaratan apa yang dipenuhi dan di sana kita juga diajarkan bagaimana mengenal budaya dari Sulawesi Selatan 20 siswa-siswi terbaik asal Sulawesi Selatan didatangkan ke Kota Sorong untuk melakukan pengenalan keberagaman Lusantara dalam program siswa mengenal Lusantara 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN 20 siswa dan siswi terbaik Sulawesi Selatan yang masuk dalam penjaringan siswa mengenal Lusantara 2017 melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN ini telah datang ke Kota Sorong, Papua Barat untuk melakukan pengenalan keberagaman Lusantara yang ada di Papua Barat Sebelumnya, 20 siswa terbaik Papua Barat yang tergabung dari daerah Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten dan Kota Sorong juga telah diberangkatkan dalam program siswa mengenal Lusantara 2017 ke daerah Sulawesi Selatan untuk mendapatkan bimbingan dan pengenalan keberagaman Lusantara pada kawasan Sulawesi Selatan menurut General Manager Pelindo 4 Cabang Sorong Adi Sutrisno bahwa PT Pelindo 4 Cabang Sorong masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan seperti Jalan Sehat, Pacara 17 Agustus serta wedah rumah yang diperuntukkan kepada para veteran Kami dari Perindo yaitu melakukan bekerjasama dengan dinas pendidikan yang ada di Kota Sorong untuk membawa teman-teman supaya lebih mengenal daerah antara satu dengan yang lainnya begitu juga sebaliknya kemarin kami melepas teman-teman dari siswa mengenal Lusantara dari Kota Sorong yang mewakili Fakfak dan Manokwari ke Sulawesi Selatan lebih banyak mengenal seperti yang dinamakan culture dari satu daerah kemudian yang kedua adalah daerah itu seperti apa budayanya kemudian dari kehidupan masyarakat yang ada di daerah itu para peserta siswa mengenal Lusantara, Sulawesi Selatan yang datang ke Kota Sorong ini selain melakukan pengenalan lingkungan dan keberagaman di Kota Sorong juga akan melanjutkan perjalanan ke area wisata Raja 4 ini menunjukkan bahwa generasi bangsa itu penting mengenal bangsanya sendiri makanya itu tanggapan saya untuk program SMN ini sendiri ini adalah satu kesyukuran besar kenapa? karena selain dari keterlibatan siswa mengenal daerah lain ternyata disini kami juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kami dapatkan di tempat lain Badan Meteorologi Klimetologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sorong menghimbau kepada seluruh masyarakat di Papua Barat dan sekitarnya tetap waspada terhadap potensi peningkatan curah hujan yang dapat disertai angin kencang dan berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor Intensitas curah hujan saat ini cukup tinggi dan merata hampir seluruh Papua Barat Kota Sorong dan sekitarnya dari data yang diterima Stasiun BMKG Sorong potensi curah hujan tinggi akan terjadi hingga bulan Agustus mendatang pihak BMKG Sorong mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya tetap waspada terhadap potensi curah hujan yang dapat disertai angin kencang yang dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor Dari data yang diterima oleh BMKG Sorong potensi curah hujan cukup tinggi karena dilihat dari klimatologi wilayah Sorong pada umumnya terjadi akibat hujan bulanan sejak bulan Mei hingga diprediksi hingga bulan Agustus karena posisi matahari saat ini berada di belahan bumi utara sehingga pemanasan di bumi utara terjadi sangat intens sehingga wilayah Papua Barat terkena dampak dari cuaca tersebut dan saat ini untuk bulan Juli seperti diketahui matahari saat ini sedang berada di belahan bumi utara dimana pemanasan di utara itu lebih intens sehingga banyaknya gangguan-gangguan cuaca yang muncul menyebabkan untuk wilayah Papua Barat sebagian besar itu terkena dampak dari gangguan-gangguan cuaca tersebut sehingga pola curah hujannya cukup tinggi untuk di wilayah Papua Barat sementara pihak BMKG Sorong juga menghimbau kepada seluruh nelayan di Papua Barat dan sekitarnya tetap waspada pada gelombang laut dan cuaca buruk di wilayah utara akan terjadi ketinggian gelombang mencapai 2 meter penimbauan untuk para nelayan agar lebih hati-hati pada kondisi cuaca buruk dan tinggi gelombang maksimum khususnya di wilayah utara Papua Barat Michael Jasman, KompasTV Sorong, Papua Barat Saudara pelatihan pembina teknis pemerintah desa atau PTPD dan BIMTEK pengutamaan pelayanan sosial dasar dalam perencanaan dan penganggaran desa Papua dan Papua Barat Dijen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa atau FPKAD bersama pemerintah daerah Papua dan Papua Barat tengah menyiapkan tim pembina teknis pemerintah desa atau TPTD yang bertugas mendampingi pemerintah kampung atau desa untuk menjalankan amanah undang-undang desa Menurut Direktur FPKAD, Dijen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Dr. Andes Nandi Onye Prihartono bahwa pelatihan PTPD ini merupakan bagian dari strategi kemendagri untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam pelaksanaan undang-undang desa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang mendapatkan perhatian lebih oleh kemendagri, terutama dalam pelaksanaan undang-undang desa yang disebabkan masih belum optimalnya kapasitas aparatur desa Bapak dan Ibu sekalian Jadi terkait dengan implementasi pelaksanaan undang-undang desa serta menjabarkan program dari Bapak-Bapak Presiden Jokowi dan JK untuk menjadikan desa maju, mandi, dan sejahtera Kami dari Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan aturan yang ada bertugas untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa Kami ingin mengunjutkan pemerintahan desa yang profesional Dan langkah mengunjutkan pemerintahan profesional ini Bapak dan Ibu sekalian untuk kami melakukannya dengan dua kegiatan Kegiatan pertama adalah pelatihan aparatur desa dalam rangka penggembangan kapasitas aparaturnya Kemudian yang kedua adalah pendampingan bagi aparatur pemerintahan kecamatan Nantinya aparatur desa terpilih akan mendapatkan berbagai pelatihan seperti manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa perencanaan pembangunan kampung atau desa serta pengelolaan keuangan desa Diharapkan dengan baiknya kapasitas aparatur desa bisa membuat penyelenggaraan pemerintahan desa semakin profesional sehingga terwujud desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera Ya kami melihat pelatihan ini luar biasa Ini sangat bermanfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat di kampung Yang dikirim di sini perwakilan dari 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat Olah gerupek ikat tengiri karya warga binaan lapas 2B Sorong Nantikan informasi selingkapnya Terima kasih telah menonton!